Nah, orang yang terganggu ibadahnya mungkin biasa berangkat ngaji rajin kok menjadi tidak rajin. Nah, itu mesti ada kesalahan-kesalahannya. Nah, itu harus diteliti mengapa. Dulu bisa rajin, sekarang tidak. Apa yang salah? Saya sampaikan tadi bahkan satu kata yang didengar atau yang diucapkan itu bisa mengubah keadaan. Apalagi perbuatan yang terulang-ulang. Apalagi keadaan dan begini dan begitu. Nah, itu harus dianuh. Nah, ini untuk motivasi teman-teman yang beberapa teman-teman malas ngaji. Dulu setiap hari berangkat, sekarang cukup seminggu sekali. Ya, kayak lagu Ndang Duta, cukup sekali. Ingat loh. Setan itu kalau menggoda sedikit demi sedikit. Pertama kali biasanya setiap hari seminggu. Malam Senin, Selasa. Malam Senin, saya untuk durar berangkat. Malam Selasa, ngaji, rebuh. Malam Kemis, Jumat. Habis Jumatan, ngaji lima kali berangkat. Lama-lama diringkas menjadi tiga. Malam Senin, malam Rebu, terus habis Jumat. Lama-lama diringkas lagi, menjadi malam Senin dan malam Rebu. Lama-lama diringkas lagi, malam Senin. Lama-lama diringkas lagi, malam Senin, dua minggu sekali. Lama-lama diringkas lagi, malam Senin, sebulan sekali. Diringkas lagi, dua bulan sekali. Hilang nanti. Hilang. Nah, mau masuk, kursinya sudah dipakai orang. Dan orang yang mengambil kursimu, pasti jauh lebih baik dari kamu. Itu sunatullah juga. Ada santri pergi, ada santri datang. Santri yang datang itu, dari segi bakat, pasti lebih berbakat daripada santri yang pergi itu. Sehingga ketika kamu akan merebut lagi, sulitnya minta ampun. Ngomong ganti itu mesti lebih baik. Atau setidaknya secacar. Apa yang aku hapus, kata firman Allah. Apa yang aku hilangkan, terkaitannya dengan ayat. Dan bisa digunakan untuk apa saja. Karena kita itu juga bagian dari ayat-ayat kawannya. Apa yang aku hapus, aku hilangkan. Akan aku datangkan, ganti. Yang lebih baik, atau setidak-tidaknya sama baiknya. Nah, itulah. Aku ingin banget tidak berangkat ngaji. Tunggu malam satu. Malam minggu kan juga libur. Malam ahad. Nah, itu lama-lama setahun sekali ke sini. Lama-lama tiga tahun sekali. Kalau sudah setahun sekali saja, sudah. Ya, kalau ketemu guru yang cocok, kalau enggak. Biasanya enggak masalahnya. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Kalau kufur, ya siksa ku berat. Meninggalkan guru itu, Sama dengan mencampakkan nekmat dari Allah. Allah juga enggak sudi lagi memberi guru pada orang. Selamat menikmati.